Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa masyalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Salamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh Assalamu ala ala imatil hadin al-mahdiyin Salamu ala ina wa ala ibadillahi shalihin Assalamu ala jami ambiya illa wa rusulih wa malaikadih Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa, majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan Senantiasa ada dalam Barakatul Muhammadiyah Kita akan melanjutkan kajian kita tentang pengantar doa Arafah Ma'rifatun nafas Masih dalam apa yang kita bahas minggu lalu Malam Jumat yang lalu Namun pertama-tama marilah kita ungkapkan Duga cita yang mendalam Sedalam-dalamnya Atas syahadah Puteri nabi Tengan ungkap buka cita yang sedalam-dalamnya Terutama pada kanjeng nabi Sallallahu alaihi wa alihi Imam Ali Haramallahu wajah Wassalamualaikum Imam Hasan dan Imam Husun Dan Sayyidah Sainab Dan Umu Kulsum Wassalamualaikum Dan seluruh Ahlul Baik Nabi Wassalamualaikum Ula kepada seluruh Kau mu'minin, mu'minah, dan muslimin Dan muslimah Mudah-mudahan Melalui duka cita ini Kita semua Dicatat sebagai mereka Yang Berduka dengan duka cita Nabi Sallallahu alaihi wa alihi Dan keluarganya yang suci Assalamualaikum Dan melalui Ina Beroleh syafaat Kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wa alihi Dan keluarganya yang suci Assalamualaikum Al-Fatihah Pula Seluruh Pengikutnya Sahabatnya Sahabatnya Yang baik Bauti Allahu anhum Serta leluhurnya yang suci Assalamualaikum Para Nabi Para Rasul Sedikin syuhadat Sedikin syuhadat Berkhusus Para syuhadat Dari anak-anak Perempuan Tansia Maupun Para pemuda Di Palestina Dan mudah-mudahan Allah juga Segerakan Mereka mencapai Kemenangan dan Ketenangan dan Kehidupan yang Damai dan Sejahtera Pula Kepada Guruk-guruk kita Terkhusus Allahyarham Usa Jalal Beserta Bunda Syait Hussain Al-Habsi Syait Skaf Al-Jufri Syait Aib Al-Segaf Dan seluruh Guruk-guruk kita Terkhusus Para mu'alif Kitab Yang kita baca Syait Muhammad Hussain Tepatufa'i Syait Ruhullah Al-Musawi Al-Kumaini Syait Murta Tuhl-Mutahari Ayatullah Duktur Jawad Somali Ayatullah Jawad Jawadi Al-Muli Ayatullah Wawad Haki Mismah Yadi Yasti Sotru Muta'alhin Mula Sotru Dan seluruh Guruk-guruk kita Yang lain Al-Fatihah Tasbih Salam Tidak lupa juga Pada kedua orang tua kita Dan detolan kita Anak-anak kita Dan seluruh Kau muslimin Dan muslim Al-Fatihah Tasbih Salamat Malam ini Saya ingin Kembali Mengulas sedikit Salah satu Frasa Dalam doa Arafah Bismillahirrahmanirrahim Al-Muhammad Al-Muhammad Yang man sataruni Minal abai Wal umahati Ayasjuruni Wa minal Asyairi Wal ahwani Ayyiruni Wa minal salatin Ayyiruni Wahesat yang menutup Menutupiku Dari ayah dan ibuku Sehingga mereka Tidak mencercakku Dari keluarga Dan saudara Sehingga mereka Tidak menghinaku Dan dari Para sultan Para penguasa Sehingga mereka Tidak menghukum Walau tola'u Ya maulaya Alamat tola'ta Alaihi minni Izan Ma'angzuruni Wa larafaduni Wa kotu'uni Seandainya mereka Mengetahui Apa yang Engkau ketahui Dari ibu Misaya Tidak akan Memberikan Sempatan Kepadaku Dan benar-benar Dan benar-benar Menolakku Dan Memutuskan Hubungan Dengan Ku Allahumma Soleh Muhammad Wa ahli Muhammad Wa ajil Wa rujuan Jadi diantara Sifat Allah Yang sangat penting Dalam Kaitannya Dengan Para hambaknya Kita semua Adalah As-sattar Yang maha Menutupi Dan Potongan doa Yang baru Kita bacakan Menunjukkan Tentapa Dasyatnya Bagaimana Allah Menutupi Segala Aib-aib Kita Aib lahir Aib batin Aib sir Sedemikian Sehingga Melalui Penutupan Allah itu Ayah Ibu Kita Tetap Menyayangi Kita Keluarga Kita Handai Tolan Kita Tetap Tidak Segan Untuk Menganggap Kita Itu Saudara Dan Keluarga Dan Menyayangi Kita Dan Para Penguasa Pemerintah Dan Para Penguasa Tidak Menghubung Kita Seperti Yang Kita Jelaskan Minggu Lalu Demikian Penting Ternyata Sifat Allah As-sattar Dan Diungkapkan Secara Khusus Dalam Satu Baris Khusus Oleh Dalam Satu Khusus Oleh Junjungan Kita Maulana Abu Abdillah Imam Husim Salatullah Wassalamuala Jadi Allah Ini Memiliki Sifat Dia Man As-sarul Jamin Was-satarul Kobi Wahai Yang Menampakkan Yang Indah Dan Menutupi Yang Buruk Kalau Kita Berkaca Kepada Tubuh Kita Bagian Dalam Diri Kita Ini Ada Usus Ada Jantung Ada Lambung Dan Mohon Maaf Mohon Maaf Mohon Maaf Mungkin Baunya Luar Biasa Menyengat Kalau Sekiranya Tidak Ditutup Dengan Pulit Yang Demikian Sempurna Potoran Kita Setiap Saat Akan Mengganggu Lingkungan Kita Dan Tidak Akan Terjadi Masyarakat Kalau Allah Tidak Menutupi Kita Dengan Pulit Yang Demikian Sempurna Tengkorak Kita Daging Kita Tidak Tutup Dengan Pulit Dan Wajah Penampilan Yang Demikian Bagaimana Mungkin Manusia Bisa Bergaul Dengan Nyaman Sedangkan Yang Mereka Lihat Misalnya Tengkorak Tengkorak Berjalan Atau Tengkorak Berbalik Daging Yang Berjalan Ini Baru Dari Sisi Lahiriya Belum Dari Sisi Batinia Dikisahkan Bahwa Ayatullah Bejat Ini Beliau Sering Menangis Dan Sering Mengamalkan Yashatar Ayatullah Muhammad Tadi Besja Terkenal Sebagai Seorang Yang Kasyap Dan Bisa Kita Bayangkan Betapa Berat Pemandangan Bagi Seorang Urofak Bila Dia Bisa Melihat Bentuk Batin Dari Masyarakat Di Sekitarnya Maka Mungkin Beliau Memohon Dengan Asma Allah Yashatar Untuk Ditutupi Semua Aib Batinia Dari Orang-orang Yang Bertemu Dengan Beliau Sebagaimana Dipisahkan Kawas Seorang Urofak Di Jakarta Atau Di Indonesia Menganjurkan Pada Seorang Ahli Zikir Untuk Merokok Karena Ahli Zikir Tersebut Mencapai Tarap Melihat Bentuk Batinia Orang-orang Di Sekitarnya Dan Mungkin Banyak Yang Masih Belum Bisa Meninggalkan Sifat-sifat Binatang Huas Asib Atau Sifat-sifat Binatang Karena Al-Bahimiyah Sehingga Wujud Batinia Barangkali Memiliki Bentuk-bentuk Yang Menyerupai Bentuk-bentuk Kepinatangan Tersebut Urofa Ini Yang Tulan Juga Seorang Habib Yang Mulia Memberikan Nasihat Supaya Tertutupi Itu Alis Zikir Ini Diminta Merokok Dalam Kaitannya Dengan Sayfuna Ayatullah Muhammad Tadi Behjat Yang Mulia Belum Mewiritkan Ya Satar Mungkin Ini Adalah Kisah-kisah Yang Jauh Di Luar Jangkauan Dari Saya Pribadi Terutama Yang Tidak Bisa Memahami Sama Sekali Tidak Kebayan Namun Kita Perumah Mengambil Sikap Untuk Tidak Secara Skeptis Menolak Kebenaran Kebenaran Fakta-fakta Seperti Itu Yang Sangat Mungkin Terjadi Allah Mas Salli Ala Muhammad Wa Pada Hari Ini Kita Akan Mencoba Melihat Bahwa Kalau Allah Bersifat Kesatar Terhadap Aib Aib Makhluk Makhluknya Terhadap Aib Aib Manusia Maka 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 Yang Sebaiknya Kita Lakukan Terkait Dengan Asma Allah As-satar Diriwayatkan Diriwayatkan Dari Biarul Anwar Jilid 92 Halaman 214 Sadis Ke 13 Yang Yang Juga Dikutip Oleh Ayatullah Allah Yarkham Muhammad Rais Sahri Dalam Kitab Misanul Hikmah Bab Tentang Al-Adab Atau Adab Imam Ali Salatullah Wassalamuala Wakarramallahu Wajah Diriwayatkan Bersabda Manta'addaba Biadabilah As-sawajallah Addahu Ilal Falah Hiddaim Barang Siapa Ta'addaba Meniru Adab Allah Jadi Ta'addaba Biadabilah Barang Siapa Meniru Adab Allah As-sawajallah Addahu Ilal Falah Hiddaim Nisjaya Hal itu Akan Mengantarkannya Kepada Al-Falah 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 ini Disini Diterjemahkan Keberuntungan Al-Falah Yang Kekal Al-Falah ini Sering kita Baca juga Khaya al-Al-Falah Pada saat Adan Dan Iqomah Marilah Menuju Kemenangan Allah Yarham Kiai Haji Ustadz Jalal Kiai Haji Jalal Udin Rahmat Yang amat Kita cintai Mudah-mudahan Allah Luaskan Kumpul Allah Yarham Menerjemahkan Al-Falah Sebagai Ke Bahagiaan Jadi Kalau Mengikuti Interpretasi Allah Yarham Riwayat Dari Imam Ali Salatullah Wasalam Mula'ala Ini Bisa Diartikan Sebagai Barang Siapa Meniru Adab Allah Nisjaya Hal itu Mengantarkannya Kepada Kebahagiaan Yang Kekal Allah Masy'ala Muhammad Wa'alim Jadi Dari Sini Kita Dianjurkan Meniru Adab Allah Meniru Etikanya Tuhan Bahasa Lebih Luasnya Meniru Ahlak Allah Bila Allah Itu memiliki Sifat Menutupi Yang buruk-buruk Menutupi Aib Hamba-hambanya Maka Seharusnya Kita Sebagai Hamba Allah Juga Meniru Akhlak Allah Etika Allah Adab Allah Sedapat Mungkin Menutupi Aib Aib Tidak Tidak Cicik Pada Kita Dan Orang-orang Di lingkungan Kita Masih Mau Bergaul Pada Kita Maka Seharusnya Kita Meniru Itu Di Dari Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaih Wa'ali Dari Kanzul Ummal Adus Ke 6378 Yang Diputip Juga Dalam Misanul Hikmah Yang Disusun Oleh Ayatul Walau Yarham Muhammad Raisahri Dalam Bab Aib Rasulullah Sallallahu Alaih Wa'ali Bersabda Mansataro Ala Mu'minin Kisjatan Faka'an Nama Akhya Mau U Datan Ming Kop Priha Barang Siapa Yang Menutupi Kejelekan Seorang Mu'min Maka Seolah Olah Ia Menghidupkan Seorang Anak Perempuan Yang Dikubur Hidup Hidup Dalam Kurung Oleh Ayahnya Tutup Kurung Dari Kupurnya Allahumma Salli'ala Sayyidina Muhammad Wa'ali Sayyidina Muhammad Wajil Farajah Sayyidina Muhammad Demikian Dasar Fadilah Atau Keutamaan Dari Menutupi Aib Orang Lain Menutupi Aib Sesama Menutupi Aib Seorang Mu'min Setemikian Sehingga Di dalam Riwayat Hadis Dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaih Wa'aleh Dari Kitab Yang Diriwayat Dikitab Kanjeng Umal Ini Disebutkan Seolah-olah Seperti Menghidupkan Seorang Anak Perempuan Yang Dikubur Hidup-hidup Dari Kupurnya Berikutnya Anhu Sallallahu Alaih Wa'aleh Dari Rasulullah Sallallahu Alaih Wa'aleh Kali Ini Dari Kitab Al-At-Tarhib Wa'at-Tarhib Justiga Alaman 239 Hadis Ketujuh Juga Diputip Oleh Allah Yarham Ayatullah Muhammad Rahi Sahri Dalam Bab Aib Man Alima Min Akhi Sayyiatan Fasatarola Orang Siapa Yang Mengetahui Dari Saudaranya Satu Kejelekan Kemudian Menutupinya Satarallahu Alaihi Yawmal Kiyamah Maka Allah Akan Menutupi Kejelekannya Pada Hari Kiyamat Atau Maka Allah Akan Menutupinya Pada Hari Kiyamat Ini Mirip Sekali Dengan Tungkapan Barang Siapa Yang Menyayangi Di bumi Maka Akan Disayangi Oleh Yang Di Langit Barang Siapa Yang Memiliki Kebiasaan Untuk Menutupi Keburukan Sesama Menutupi Keburukan Sesama Manusia Maka Allah Akan Tutupi Akan Mewujudkan Memanifestasikan Namanya As-Sattar Yang Maha Menutupi Sehingga Aib-aib Orang Tersebut Tidak Akan Terlihat Di Hari Kiyamat Allah Humas Soleh Allah Sayyidina Muhammad Wadi Sayyidina Berikutnya Dari Al-Kahfi Juz 2 Halaman 207 Hadis Kedelapan Diribatkan Bahwa Imam Muhammad Al-Bakir Salatullah Wassalam Mullah Alayh Bersabda Telah Bersabda Yajibu Lil Mumin Alal Mumin Ayyasturo Alayhi Sab'ina Kabi Rotan Wajib Atas Seorang Mumin Terhadap Mumin Mumin Lainnya Untuk Menutupi Kejelekan 70 Dosa Besarnya Subhanallah Walhamdulillah Walailaha Ilallahu Walau Akbar Walakaulah Walakuatah Illa Billah Illa Billah Aliyyil Atim Jadi Bapak Ibu Ibu Adik Adik Para Pemirsa Pemirsa Majulah Ijabi TV Yang Mudah-mudahan Senantiasa Ada Dalam Baru Jadi Salah Satu Cara Kita Menunjukkan Pada Allah Kalau Kita Betul-betul Membutuhkan Walaupun Allah Setiap Saat Setiap Waktu Sudah Menutupi Kita Menutupi Seluruh Aib Aib Kita Salah Satu Cara Kita Bermunajat Dengan Perbuatan Kita Pada Allah Ya Allah Kami Betul-betul Membutuhkan Namakmu As-satar Kami Betul-betul Membutuhkan Penutupanmu Atas Seluruh Aib Aib Kami Di dunia Dan Di akhirat Salah Satunya Adalah Dengan Menyelaraskan Adab Kita Dengan Adab Allah Menyelaraskan Akhlak Kita Dengan Akhlak Allah Kalau Allah As-satar Maka Mudah-mudahan Allah Memberi Kita Taufik Untuk Menjadikan Kita Mereka Yang Senantiasa Berusaha Untuk Menutupi Aib Aib Orang Lain Dan Seperti Pada Kasus Ayatullah Muhammad Taki Pijat Yang tadi Saya Ceritakan Maupun Orang Saleh Dari Indonesia Yang tadi Saya Ceritakan Mereka Semua Tidak Suka Melihat Aib 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 Orang Lain Bahkan Ketika Allah Membukakan Mereka Dalam Kasya Mereka Minta Itu Ditutupi Bagi Berusaha 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 Sela Maksimal Mungkin Untuk Melutupi Aib Aib Orang Lain Dan Tidak Mencari Jari Aib Orang Lain Bahwa Al-Quran Dalam Dalam Al-Quran Allah Berfirman Na'udzubillah Naseh Tuan Percik Buhai Lulik Luli Bumas Satir Lumasa Kecelakaan Bagi Setiap Pengumpat Lagi Pencelah Na'udzubillah Nidali Ini Kebalikan Dari Sifat As-Satar Yang Maha Menutupi Kebalikan Dari Sifat Menutupi Aib Orang Lain Adalah Orang Yang Suka Mencelah Mengumpat Dan Mencelah Orang Lain Apapun Dicelah Na'udzubillah Nidali Dalam Kitab Sawah Bul A'mal Zilid 2 Alaman 288 Hadis Pertama Diriwayatkan Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaih Wa'alih Bersabda Latatabiu Auratil Mu'minin Janganlah Kalian Suka Mencari-cari Aib Orang Mu'min Disini Aurat Itu Dimaknakan Aib Hal-hal Yang memalukan Hal-hal Yang perlu Ditutupi Jadi Kalau Orang-orang Mu'minin Mu'minin Seorang Maupun Banyak Sudah Menutupi Suatu Jangan Dicarik-carik Jangan Dibuka-buka Fa'ir Nahu Karena Sesungguhnya Mantat Taba'a Auratil Mu'minin Barang Siapa Yang Mencari Aib Nya Mu'minin Tat Taba'allahu Auratil Maka Allah Akan Mencari Aib Nya Waman Tataba'allahu Auratil Fadokhahu Walau Fi Jaufi Paitih Dan Orang Yang Allah Cari Aibnya Maka Allah Akan Membuka Kejelekannya Walaupun Di dalam Rumahnya Dalam burung Sendiri Tutup burung Allah Wasalli Alam Muhammad Wa Alim Jadi Barang Siapa Yang Menutupi Aib Orang Lain Allah Akan Tutupi Aib Sebaliknya Barang Siapa Yang Jadi Sebetulnya Allah Menutupi Aib Kita Tidak Ngapa Ngapain Sudah Ditutup Aib Oleh Allah Tapi Kalau Kita Suka Membuka Aib Orang Lain Ini Allah Akan Membuka Aib Kita Ya Pengertian Sebaliknya Adalah Bahwa Agar Sifat As-satar Lebih Efektif Agar Allah Betul Betul Menutupi Semakin Banyak Aib Kita Atau Seluruh Aib Kita Maka Seyogyaknya Kita Melatih Diri Kita Untuk Tidak Mencari Cari Aib Orang Lain Dan Ini Sungguh Sungguh Sangat Sulit Sekali Menurut Pengalaman Saya Pribadi Manakali Saya Orang Yang Terlalu Amat Sangat Buruk Lahir Maupun Batengnya Terutama Akhlaknya Sehingga Hal itu Sangat Sulit Buat Saya Namun Mudah-mudahan Allah Memberi Taufik Pada Kita Semua Agar Bisa Menjalankannya Dari Imam Ali Salatullah Wasallam Mullah Alay Dari Guru Rulikam Hadis 4489 Beliau Diriwayatkan Bersabda Ta'am Mulul Aib Aibun Memikirkan Aib Orang Lain Adalah Aib Itu Sendiri Barangkali Orang Berpikir Bahwa Salah Satu Cara Meningkatkan Harga Diri Adalah Menunjukkan Aib Orang Lain Memikirkan Aib Orang Lain Memberikan Rasa Dirinya Lebih Tinggi Namun Yang Terjadi Sebaliknya Orang Yang Banyak Memikirkan Aib Orang Lain Perilaku Memikirkan Aib Orang Lain Itu Adalah Aib Itu Sendiri Adalah Salah Satu Hakikat Dari Aib Itu Sendiri Awam Masolah Alah Sayyidina Muhammad Wali Sayyidina Muhammad Wajir Wajir Wasolat Allah Alah Sayyidina Muhammad Jinnil Muhtar Wa Alil Adhar Para Pemirsa Majulah Ijabi TV Yang Mudah-mudahan Senantiasa Dimuliakan Oleh Allah Dan Ada Dalam Barokat Muhammad Kembali Pada Baris Yang Tadi Kita Baca Di Awal Terima Seterusnya Allah Memiliki Karunia Yang Sangat Besar Dan Sangat Agung Diantaranya Sifat Allah Sat Rul Uyub Yang Maha Menutupi Aib Aib Maha Menutupi Seluruh Aib Dan Bagaimana kita bisa Memakrifati Dengan baik Mengenal Lebih intim Bada sifat Allah Yang Maha Menutupi Aib Ini Caranya Adalah Marilah kita Meminta Taufik Bada Allah Dan Agar Allah Meneguhkan Kita Agar kita Bisa Meniru Adab Allah Dan Akhlak Allah Yaitu Menutupi Aib Sesama Manusia Sembari Meninggalkan Sifat Mencari Cari Aib Manusia Sembari Menghilangkan Sifat Ingin Memikirkan Merefleksikan Aib Aib Manusia Ingin Bergosip Ingin Isu-isu Tentang Keburukan Orang Lain Nah Ini Harus Kita Tinggalkan Harus Kita Ganti Dengan Akhlak Atau Adab Allah Menutupi Aib Saudara-saudara Kita Semuanya Menutupi Aib Sesama Manusia Dan Melaluinya Kita Harapkan Allah Menutupi Aib Aib Lahir Dan Batin Kita Di Dunia Dan Di Akhirat Di Hadapan Orang-orang Yang Kita Cintai Terutama Di Hadapan Asyad Para Saksi Yakni Kekasih Tuhan Semesta Alam Tanjang Nabi Sallallahu Alaih Wa'alih Dan Keluarganya Yang Suci Salatullah Wassalam Ya Satarul Uyub Irhamna Ya Satarul Uyub Irhamna Ya Satarul Uyub Irhamna Bihaqim Muhammadin Wa'ali Muhammad Yaman Sataruni Minal Abai Wal Umahati Ayas Juruni Wa Minal Asyairi Wal Akhwani Ayu Ayyiruni Wa Minal Salatin Ayu Akibuni Walau Tolau Ya Maulaya Alamak Tolak Ta'alayhim Minni Idan Ma Angsuruni Wal Rafaduni Wa Kotoh Uni Allah Masalli Allah Sayyidina Muhammad Wa Ali Sayyidina Muhammad Wajil Farja Ali Sayyidina Muhammad Wa Matafiki Ilabillah Alayta Wa Ilahi Unik Marilah kita tutup Majlis yang sangat mulia ini dengan mengirimkan sebaik-baik pahala dari majlis ini kepada seluruh orang yang kita cintai yang telah kita sebutkan tadi Labi Allah Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam dan keluarganya yang suci dan meluhurnya dan para nabi para wali para sidikin para ulama Al-Muklesin Al-Muklesin Bi Muhammadin Wa Ali Tahirin para guru kita terkhusus Allah Ya Ragham Huma Sajalal Besada Bunda Mudah-mudahan Allah meluaskan pukul mereka berdua Habib Husin Al-Habsi Habib Ska Bal Jufri Habib Kaya Kesega Habib Narus Diala Idrus dan guru-guru kita yang lain juga pada kedua orang tua kita masing-masing baik yang telah mendahului kita maupun yang masih ada bersama kita juga andai tolan kita orang-orang yang kita sayangi dan seluruh pecinta Nabi dan keluarganya salamulah alaikum mudah-mudahan melewati wajlis ini juga yang sakit disembuhkan Allah yang berhutang ditunekkan hutangnya oleh Allah yang kesulitan dipermudah kesulitannya oleh Allah dan kita semua diberi topik untuk taat dan selantiasa bersalawat dan bertambah kecintaan kita kepada kandang Nabi salallahu alaihi wasalam dan keluarganya yang suci salamulahu alaihim dan seluruh kaum umimin radiyallahu akhub Allah wa salli'ala muhammadin wa'ali muhammadfil awalin wa salli'ala muhammadin wa'ali muhammadfil akhirin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 amin ya rabbal alamin al-fatihah tasbikwa salawat Allah wassalamu alam wama taufiki illa billah alaih tawakaltu wa ilahi unib wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh